Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Brwensisku Semuanya Brwensisku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Brwensisku Kita punya sapaan terbaru di tim mereka Hari ini kita bakal lihat proses Pemasangan apa Kak Fiction Ini Ini Brwensisku Jadi bisa dilihat desainnya itu Gaya stripping Kalau biasanya Brwensisku itu Banyak yang mau stripping Itu tidak Gaya stripping Yang strippingnya saja Tapi bisa dengan full body Seperti itu Sebelum kita lanjut Jangan lupa Jangan lupa di Subscribe Like Comment dan share Supaya teman teman kalian bisa tahu Itu dia share Brwensisku Kita bakal lanjut lagi di proses Masangannya Brwensisku Ya 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 ini dia Brwensisku Yang motor bakal dipasang kali ini Nah ini Ya 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 ini dia Brwensisku Jadi sebelum dipasang itu harus benar-benar bersih Lagi Lagi dibersihkan dulu Itu apanya tuh Kak Bersihkan Bekas 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 lem Sudah di stripping Bovertini motor sebelumnya sudah di stripping Nah ini Jadi Kalau ada bekas stiker sebelumnya itu Lemnya tinggal seperti ini Nah ini harus betul-betul bersih Brwensisku Nah ini dia Brwensisku Jadi Di bagian Firingnya Pichen ini Ada dua bagian ya Kak Itu Itu bagian bawahnya dulu Brwensisku Nah ini Ini sepertinya yang Agak-agak Susah Kak Di Karena melipat Nah itu biasa lipatannya Ini agak Harus betul-betul Bagus lah Nah kalau di pola sambungan seperti ini Nah itu Agak-agak sulit ya Brwensisku Kalau Apalagi dengan pola street seperti ini Nah itu biasanya Kalau Ini Tariknya Gak bagus itu Bisa bengkok garisnya Bagian apanya bro Ini bagian Spockboard depan Jadi kalau buat Pemasang yang Mau Coba-coba belajar Nah itu bagian Spockboard dulu Brwensisku Dicoba Karena itu bagian yang paling Gampang lah Nah itu dia Brwensisku Itu dia Brwensisku Hasilnya Kalau ada Ini Atau Gambar seperti ini Jangan sampai Terpotong Brwensisku Disesuaikan lah Jadi ini Brwensisku Jadi buat pemasang kita Bertanya dulu Ini Pasti Brwensisku yang di luar sana Pasti banyak yang bertanya lah Ini Kenapa Mesti pakai blower Kenapa Cara pasannya Ada pakai tangan Ada pakai rekel Nah itu Kita langsung cari tahu saja Brwensisku Sama Pemasangan Ini Ini Jadi Kenapa bisa Ini Stiker harus pakai blower Katanya Brwensisku Supaya dia Lembek Bisa Dispel Brother Kami Tengok Kami Tengok 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 Ini Yang paling Aga-aga Sulit Di Bukan aga sulit bro Sulit Bukan aga Bukan aga sulit Tapi memang sulit Sulit memang Sulit memang Coyol Bisa dilihat bro Ini Dia punya Banyak lingkungan Seperti ini Jadi Harus ada Seni-seni jempol lah Di sini Jempolnya harus bermain Brwensisku Ini bukan jempol tangan Ini bro Jempol tangan Berarti itu Nah Kita lihat Sama-sama Brwensisku Wah Sedap Katanya harus Pakai Cross tangan Karena Nah di sini Bakal pakai teknik Jempol Taki Seperti ini Si Misali kita lanjut bagian apa lagi Bronsesku ini bagian ini kenapa dilipat dua jadi ini apa berarti tidak dilepas dulu dik itu bahasanya sedikitannya Bronsesku jadi buat teman-teman disana bakal ada subtitle dibawah silahkan baca Bronsesku kita kak ada benda pcd ke kamera ya oke kita cd-cd kita cd-cd ini ganteng karena meruntung tangan meruntung tangan pak jepe ini tangan oke dia sepat jepe apa artinya itu pak jepe kenapa ketawa Bronsesku ini bakal ada subtitlenya Bronsesku jadi jangan khawatir bisa dibaca dibawah Bronsesku itu papacini tangkin papacipe bulu tengah itu bulu tengah tengah pak kre caranya nah ilusku aku meruntung tangan pak kre meruntung tangan itu gosok ini gosok ini pakai indah jari bisa nilai jari indah jari fonds oke Pure nho Alat pelawar Pelawar nho Alat pelawar nge-berada reklam Pelung pelanggess Hahaha Esta Gagai Gagai putena Dendang kita cende-cende Oke Amba Ata cende Balai penggelawar Percaya sekali Terima kasih telah menonton 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 Ya pokoknya tonton terus lah Dan jangan lupa Klik tombol subscribe Like, komen, dan share Terima kasih telah menonton